Pada dua video sebelumnya, kita sudah membahas terkait kenapa ternak, yaitu ternak sapi, ternak kambing, ternak lomba, ternak ayam, ataupun ternak babi, tidak mau makan. Kita sudah membahas kenapa tidak mau makan, itu dari versi saya sebagai dokter hewan dan juga dari versi AI, Artificial Intelligence. Nah, mungkin solusinya tidak begitu banyak yang saya berikan di video yang pertama dan juga di video yang kedua yang jawaban AI. Nah, kali ini kita akan membahas apa yang seharusnya kita lakukan sebagai peternak, apa yang seharusnya kita lakukan jika menemukan atau melihat ternak kita tidak nafsu makan atau tidak mau makan. Tonton terus video ini dan temukan jawabannya sampai akhir video. Dan jangan lupa subscribe channel Dokadil Institute, channel yang membuat kita semua lebih paham peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Apa kabar, Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin, kita berjumpa lagi di channel Youtube Dokadil Institute. Channel yang membuat kita lebih paham peternak. Alhamdulillah, saya Dina Muhammad, wa Alali, saya Dina Muhammad. Salawat beri salam kepada Baginda Rasulullah SAW, yang selalu dan selalu kita harapkan syafatnya sampai akhir kelanan. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait apa yang bisa kita lakukan sebagai peternak. Apa yang bisa kita lakukan untuk menangani hewan ternak kita yang tidak nafsu makan, yang tidak mau makan. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah pindahkan ternak yang tidak mau makan ini ke kandang isolasi. Ini gunanya agar kita bisa melakukan pemeriksaan atau pemantauan secara intensif. Dan kita juga bisa memberikan penanganan yang lebih-lebih lagi, sehingga maksimal penanganannya khusus untuk ternak yang tidak mau makan ini. Nah, yang kedua, periksa rongga mulutnya. Periksa rongga mulutnya apakah ada gigi-gigi atau gusi, kalau itu ternak yang punya gigi ya, kecuali kalau ayam. Nah, periksa gigi-giginya atau gusinya atau seluruh rongga mulutnya, mana tahu ada gangguan misalnya ada peranangan gigi atau ada patah gigi. Nah, periksa dan ya bisa saja karena adanya gangguan di rongga mulut ini, di gigi dan mulut, bisa saja ternaknya tidak mau makan. Nah, kemudian penanganan yang ketiga, yang selanjutnya adalah berikan pakan yang enak-enak. Sama seperti kita manusia, kalau kita sedang sakit, tidak nafsu makan ya, kita bisa memicunya dengan pakan yang enak-enak. Caranya adalah dengan memberikan pakan yang disukai ternak. Nah, ini tipsnya ini. Kalau kambing itu lebih suka daun, kalau domba dia lebih suka rumput. Nah, berikan pakan yang enak-enak. Nah, kalau di sini saran saya, berikanlah pakan yang berbahan, pakan konsentrat. Fungsinya adalah untuk agar ternak ini lebih mudah mencerna, lebih mudah masuk ke tubuhnya, nutrisinya lebih gampang diabsorpsi, dicerna oleh badan ternak, sehingga lebih mudah atau lebih cepat untuk recovery-nya. Mana tahu ada yang sakit kan, kalau kita kasih pakan yang enak, pakan yang mudah dicerna, recovery ternak itu menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Tips yang keempat, yang selanjutnya adalah, itu kan tadi di kandang isolasi, kita sudah, pakannya sudah kita treatment, kita kasih treatment pakan yang enak-enak. Nah, ini kita treatment juga lingkungannya. Nah, ini dia alasannya tadi kenapa di kandang isolasi, karena kita bisa menciptakan lingkungan yang enak. Jadi, saran selanjutnya adalah, ciptakan lingkungan yang nyaman bagi ternak. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, dan jangan ada gangguan dari lingkungan, atau misalnya gangguan dari ternak lain, atau kawang-kawang biaya yang lain, itu dia. Kemudian, saran selanjutnya, berikan air minum yang ad libitum. Ad libitum maksudnya adalah air minum yang selalu tersedia, air minum yang bersih, yang bisa diminum, yang tidak ada cemaran bakterinya, tidak ada cemaran kimianya, tidak ada cemaran fisiknya. Nah, ini Sobat Dokadil, silakan ketik di kolom komentar yang tahu itu apa cemaran biologi, apa cemaran kimia, dan apa cemaran fisik. Nah, berikanlah air minum yang ad libitum, selalu tersedia, selalu diganti, selalu bersih, dan mudah dijangkau. Nah, dengan keberadaan air yang ad libitum, ini juga membantu ternak untuk, mana tahu ada gangguan di dalam tubuhnya, untuk mempercepat recovery-nya. Dan juga, ya untuk memacu nafsu makannya, jika dia, air minumnya selalu tersedia. Dan memang, pada dasarnya, sebagai peternak, dalam peternak metodenya, air minum memang sudah seharusnya itu selalu tersedia dan mudah dijangkau. Nah, selanjutnya, berikanlah air minum berupa air gula ataupun air gula merah. Nah, ini kan dia, kondisi sebelumnya dia tidak mau makan. Alasannya, kita memberikan air gula atau air gula merah tadi. Dengan meminum air gula atau air gula merah, energi di dalam tubuhnya terisi kembali. Nah, dia kan tidak, sebelumnya dia agak susah makan, tidak nafsu makan, dan dengan pemberian air minum, energinya menjadi kembali dan meminimalisir terjadinya gangguan akibat kekurangan energi. Misalnya, menurunnya bobot badan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, yang perlu kita perhatikan adalah manajemen stres ternaknya ini. Jadi, sama seperti yang saya katakan sebelumnya, hindari ataupun cegah seluruh faktor-faktor yang membuat ternak menjadi stres. Misalnya, suara, ataupun udara, suhu udara, kualitas udara, misalnya ada terlalu banyak asap. Nah, jadi stres ini bisa, apa ya, bisa berefek sangat tidak baik bagi ternak. Ya, bisa saja stres ini yang menyebabkan ternak tidak mau makan. Jadi, cegah atau hindari terjadinya stres pada ternak. Nah, kemudian selanjutnya, jika ternaknya masih juga tidak mau makan. Jangan ragu, jangan segan, jangan takut hubungi segera dokter hewan agar dilakukan pemeriksaan. Baik itu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan secara menyeluruh sehingga ditemukan apa penyebab ternak tersebut tidak mau makan. Dan juga, setelah diperoleh diagnosa, juga dapat ditentukan penanganan pemberian obat-obatan, pemberian segala jenis obat-obatan yang dapat membantu penyembuhan ternak tersebut. Nah, terakhir, saran saya, jika ternaknya sudah mau makan, ini kan sebelumnya tidak mau makan, tidak nafsu makan, recovery lagi dengan plaksi pakan. Baik itu, plaksi pakan itu mungkin sobat-sobat kami bisa mencarinya. Apa itu plasing pakan? Intinya, plasing pakan ini adalah memberikan pakan yang sedikit lebih dari biasanya. Baik itu, kita lebihkan dari sisi energinya ataupun proteinnya. Dalam kasus ini, berikan plasing pakan yang energinya lebih tinggi. Sehingga, recovery energinya menjadi lebih cepat, karena ternak yang tidak mau makan ini kehilangan cukup banyak energi, sehingga dengan plasing pakan, energinya tertutupi lagi, ter-recovery lagi. Demikian, Sobat Dokadil. Jika ada pertanyaan, silakan klik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silakan tekan tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya jika Sobat Dokadil men-share ataupun menyegembarkan video ini, sehingga manfaatnya bisa lebih luas lagi. Dan satu lagi, Sobat Dokadil yang baru menonton video ini, atau yang belum subscribe channel Dokadil Institute, mohon kiranya agar channel ini di-subscribe. Karena dengan subscribe, ini menjadi motivasi yang cukup besar bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Channel ini kita didedikasikan bagi seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Dengan Dokadil Institute, kita menjadi lebih paham peternak. Demikian, Sobat Dokadil. Terima kasih atas perhatiannya sampai akhir video. Semoga saran-saran saya ini bermanfaat. Semoga kita semua sehat selalu. Semoga ternaknya sehat-sehat dan memberikan cuan. Demikian, wabilaimu tabi kuala hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.